Intro Pembetar, sebentar Sebentar, sebentar Sebentar, sebentar Gini kita dengar bidang Walkout sejumlah fraksi DPR Warnai disetujuinya hak angket Untuk KPK di Paripurna DPR Kepolisian menyatakan Telah menemukan titik terang Terkait dengan kasus teror Untuk penyidik KPK Novel Baswedan Website resmi operator selular Telkomsel diretas Namun dukungan terhadap retas Malah mengalir Halo selamat malam pemirsa Anda menyisikan Prime Time News Program ini akan memberikan informasi kepada Anda Mengenai isu-isu besar yang terjadi sepanjang hari ini Kami akan menjadikannya kepada Anda Dengan mengemas makna dalam sebuah berita Saya Robert Arianto Dan saya Ani Rahmi akan menemani Anda Selama 60 menit ke depan Dan inilah Prime Time News selengkapnya Sidang Paripurna DPR Akhirnya menyetujui usulan hak angket Untuk KPK Namun sidang sempat diwarnai kegaduhan Pemicunya adalah pimpinan sidang Fahri Hamzah yang tetap mengesahkan Usulan hak angket Meski interupsi masih ramai diajukan Sebagian anggota DPR Aksi walk-up pun terjadi Dengan telah disetujunya Usul penggunaan hak angket Anggota DPR RI Terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Aksi walk-out terjadi setelah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba-tiba mengesahkan usulan hak angket KPK Sejumlah fraksi merasa interupsi mereka Tidak diindakan dan mereka meminta pimpinan sidang Mencabut putusan atas hak angket Sebelum melanjutkan pidato penutupan Sidang paripurna Sebelumnya pengambilan keputusan Atas usulan hak angket diawali Dengan pandangan sejumlah anggota fraksi Yang diwarnai dengan sikap penolakan Sebelum putusan hak angket disetujui Dalam pendapat fraksi Terkait usulan terdapat pro dan kontra Dari fraksi penolak hak angket Dan juga pendukung Bahkan fraksi PDI Perjuangan Meminta politik pencitraan dihentikan Karena partai penolak saat ini Sebenarnya merupakan pengusul hak angket Tidak bermaksud untuk menggunakan hak angket tersebut Alangkah baiknya Persoalan yang ada yang disampaikan oleh Pengusul hak angket tersebut Mungkin bisa melalui mekanisme panja di Komisi 3 Sehingga orang-orang yang membahasnya pun Memahami betul duduk permasalahannya Saya khawatir kalau kemudian mulai hak angket Ini akan melebar Banyak sekali yang mungkin Tidak memahami duduk permasalahannya Ikut berpendapat sehingga Justru akan bias Seperti itu Oleh karena itu Praksi Partai Kebangkitan Bangsa Menolak hak angket tersebut Terima kasih Saya enggak tahu Kemudian berbalik badan apa segala macam Saya menyampaikan dalam konteks keyakinan saya Sebagai anggota DPR Saya meyakini ada yang harus kita gali dan harus kita dalami Bukan berarti kita pro koruptor Bukan berarti saya menjadi pro korupsi Tidak Justru kita ingin negara ini kita bersihkan dari praktek korupsi Bukan dengan cara-cara munafik seperti ini Menolak asakan-akan Ini kita melemahkan katanya Justru teman-teman yang kemarin getol Ini saya buka disini Saya sudah bosan dengan politik munafik seperti ini Politik tidak jujur Setelah ada nangah apa yang harus kita berikan Jangan bohongi rakyat Politik itu konsisten Konsekuen saya ketika mengambil sikap Harus mengusulkan hak angket Saya tahu resikonya Tetapi saya tidak pernah mau munafik Dalam melaksanakan politik ini Saya tahu dampaknya Tapi saya bukan mengandalkan pencitraan Karena saya dipilih bukan untuk menjaga citra Saya dipilih melaksanakan tugas konstitusi saya Ini kita terpenjara dengan politik pencitraan Terpenjara dengan Saya khawatir Mereka-mereka yang sekarang tiba-tiba mengomong kelemahan KPK Sesungguhnya mereka sedang melakukan pelemahan Terhadap KPK itu sendiri Saya mengkritik KPK Saya tahu konsekuensinya Tetapi saya yakinkan diri saya untuk saya tidak korupsi Itulah bentuk pertanggung jawaban kita Kita tidak boleh lagi Bermunafik dalam politik ini Bosan saya pimpinan Dan saya bongkar Saya sampaikan kepada rakyat Hari ini forum ini sudah tidak relevan Bahwa ini forum politik munafik Yang ditampilkan oleh para parlemen Dan saya bertanggung jawab dengan pernyataan saya Politik munafik ini harus diakhiri Politik tidak jujur Terima kasih Pak Masimpan Terima kasih Pimpinan Baik, keputusan belum gitu Sementara itu tiga fraksi di DPR Berbalik arah menolak hak angket Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Rapat Paripurna hari ini Dari tiga fraksi itu Fraksi Demokrat dan fraksi Partai Gerindra Awalnya tercatat mendukung lembaga antirasuah Membuka berita acara pemeriksaan Anggota DPR Miriam S. Hairani Rapat Paripurna DPR Jumat 28 April 2017 Menyepakati penggunaan hak angket untuk KPK Dari 10 fraksi di DPR Sebanyak 7 fraksi mendukung penggunaan hak bertanya kepada KPK Terhadap berita acara pemeriksaan anggota Dewan Miriam S. Hairiani Ketujuh fraksi itu adalah fraksi PD Perjuangan Fraksi Partai Golkar Fraksi Partai Nasdem Fraksi PAN Fraksi Hanura Fraksi P3 Dan fraksi PKS Sementara tiga fraksi yang menolak Yalah fraksi Demokrat Fraksi Gerindra Dan fraksi PKB Komisi 3 DPR RI yang melakukan pengawasan terhadap KPK Juga mendapatkan masukan serta informasi yang terkait dengan tata kelola dokumentasi Dalam proses hukum penindakan dugaan kasus korupsi Yakni terjadinya pembocoran dokumen dalam proses hukum tersebut Seperti berita acara pemeriksaan BAP Surat perintah penyidikan Seperindik Dan surat Cegah tangkal Cekal Maka pengusul mengajukan Usul untuk menggunakan hak angket berdasarkan konstitusi Usulan penggunaan hak angket untuk KPK Bergulir saat KPK menolak membuka berita acara pemeriksaan Tersangka Kartu Tanda Penduduk Elektronik Miriam S. Hairiani Di dalam rapat dengar pendapat antara Komisi Hukum dan KPK 19 April 2017 lalu Usai rapat itu, awalnya sebanyak 6 fraksi yakni fraksi PD Perjuangan Fraksi Golkar, fraksi Nas, dan fraksi P3 Fraksi Hanura, dan fraksi Gerindra Menyetujui rencana penggunaan hak angket Sedangkan 3 fraksi melakukan konsultasi pimpinan Saya kira sikap Gerindra tadi sudah jelas Saya juga dalam hal ini mau koordinasi bagaimana langkah-langkah selanjutnya Paripurna belum selesai? Udah keluar? Saya diminta untuk ikut berkoordinasi dan saya juga sudah kepada pimpinan sidang Dengan fraksi ya, supaya bagaimana langkah selanjutnya Pak, banyak anggota DPR itu yang memang mendukung sebetulnya Mendukung hak angket itu Tapi mereka juga sadar, partai-partai ini terutama dari segi kepentingan partai Bahwa isu ini akan berdampak sangat negatif Akan memperoleh persepsi yang sangat negatif di publik Berbagai alasan fraksi berbalik arah boleh saja dilontarkan Namun jangan sampai menutup fakta Bahwa sebenarnya hampir semua fraksi DPR sepakat Membentuk panitia khusus hak angket untuk KPK Usai masa reses DPR selesai pada pertengahan Mei 2017 Tim Liputan Metro TV Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kami lanjutkan Dengan informasi KPK langsung menanggapi Disetujinya hak angket di DPR Terima kasih telah menonton